Ada istilah, apalah arti sebuah nama Iya, betul Pada saat ini, ternyata diatur oleh negara gitu ya Yang pertama itu, nama itu harus mudah dibaca Kemudian, dia tidak bermakna negatif Dia juga tidak multitaksir Jumlah hurufnya itu paling banyak 60 huruf Termasuk spasi Itu paling sedikit dua kata Tidak boleh disingkat Mo Ya, mo Nah, itu nggak boleh Tidak boleh menggunakan angka Angka aja Karena dia tidak boleh lagi menjadi ada tanda bacanya Terus bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur lah ya Yang sebelum peraturan ini berlaku gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Halo Pengacara Saya Rede Rudianto atau Kang Lajar Pada hari ini akan membahas mengenai tema-tema hukum Yang mungkin akan bermanfaat bagi kita semua Sobat Halo Pengacara, pada hari ini kita ditemani oleh Pak Hari Pak Hari, gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah Baik, apa yang akan kita bahas pada kali ini? Apa yang enak nih, Kang Dede? Mengenai ini aturan penggunaan nama Atau pencatatan nama mungkin Dalam dokumen-dokumen Nama apa nih, Kang Dede? Ya, nama pribadi mungkin Mungkin belum mengetahui Silahkan Pak Hari Gini ya, Kang Dede Di tahun 2022 itu Kementerian Dalam Negeri Mengeluarkan aturan Aturan itu terkait dengan Ini saya bacain ya Kang Dede ya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 Jadi ini termasuk up to date juga ya Up to date Harus banyak diketahui oleh masyarakat Dia ditetapkan di tanggal 11 April 2022 Nah ini tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan Tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan Jadi nama Pak Dede, Kang Dede Rudianto Nah ini, itu diatur sekarang Sama permen dageri ini Itu yang dimaksud dengan data kependudukan itu Berarti data apa saja? Identitas, identitas sebenarnya Identitas nama seseorang Yang dicatatkan Misalkan ditaruh di dalam dokumen kependudukan Baik KTP, KK, dan lain-lain Kira-kira bagaimana ada sesuatu yang penting bisa diketahui oleh masyarakat? Ada beberapa hal yang penting sebetulnya Kang Dede ya Jadi kan kalau dulu ada istilah Apalah arti sebuah nama Ya betul Pada saat ini ternyata diatur oleh negara gitu ya Dalam hal ini pemerintah Agar jangan sampai orang sembarangan memberikan nama Karena memang kalau di dalam agama Islam itu Justru nama itu sebuah hal yang Yang wajib diberikan dengan nama yang baik gitu Karena nama ada doanya Betul William Shakespeare mengatakan Apalah artinya nama gitu Kalau bagi orang yang beragama mungkin Karena termasuk doa jadi harus dengan yang Betul Pak Dede Jadi yang saya catat itu ada Apa namanya Ada beberapa hal yang harus Persyaratannya Persyaratan nama itu dapat Diajukan sebagai identitas pendudukan Nanti dicatatkan dalam dokumen kependudukan Yang pertama itu Nama itu harus mudah dibaca Jadi harus mudah dibaca Jangan sampai namanya itu Ada kayak nama orang Rusia kali ya Pakai orang Sirling gitu ya Yang kita gak tahu penyebutannya apa tuh K.N.A.B.J.O.R.I.N. gitu ya Jadi mudah dibaca dia Kemudian dia tidak bermakna negatif Misalkan apa ya Pokoknya yang bermakna negatif Dia juga Tidak multitaskir Namanya itu Misalkan kan kita sering lihat tuh ya Di apa namanya media sosial ya Namanya siapa? Tuhan Nah itu Jadi tidak boleh yang kontropesial gitu ya Betul Yang diterima oleh semua masyarakat Semua masyarakat Betul Kemudian jumlah hurufnya itu Paling banyak 60 huruf Termasuk Spasi Berarti 60 karakter berarti ya Tuhan 60 abjad ya Abjad atau karakter kan termasuk juga Spasi Jadi tidak boleh melewati Tidak boleh lebih itu Misalkan namanya Apa ya Alexandrian Dimasku Apa segala macam Itu gak boleh Apalagi sekarang ini Kecenderungan orang-orang tua Zaman sekarang Itu memberikan nama anak tuh Panjang-panjang Sampai 4-5 kata gitu Saya membayangkan Kalau misalkan Waktu di zaman saya itu Ikut ujian yang ditulis Itu banget Ya mungkin sekarang Banyak yang ini Karena terlalu panjang namanya Jadi Kalau ada formulir Misalnya ujian atau apa Dia tidak akan cukup Ya jadi intinya itu Tidak boleh 60 Mudah dibaca Tidak bermakna negatif Tidak multitafsir Kemudian hurufnya itu Maksimal 60 huruf Termasuk spasinya Kemudian yang terakhir Itu paling sedikit 2 kata 2 kata Nah ini juga mungkin Kalau dulu orang tua Zaman kita Cuma 1 kata Misalkan Sukimin Pak Ijo Pak Inem Atau apa lagi Ini sebetulnya Kejadian di keluarga saya Namanya siapa Nur Aini Titik udah gak ada lagi Kadang ini juga suka juga Dipertanyakan oleh orang-orang luar Siapa namamu Misalnya Kalau orang Indonesia Kadang banyak yang 1 kata Loh kok cuma 1 kata Nama keluargamu Nama keluargamu Banyak yang Kalau ditanyakan nama keluarga Mungkin Dia tidak punya juga Karena cuma 1 kata Ini 1 nama ya Betul Satu kata Lanjut Kemudian ada lagi Ada lagi Ada larangan Larangannya Ada larangan yang Tidak boleh Di dalam Menggunakan Nama tersebut Yang dilakukan Untuk identitas Nama pribadi Untuk dokumen Kependudukan Yaitu Tidak boleh disingkat Tidak boleh disingkat Misalnya Kalau zaman dulu kan ada Moh Ya Moh Nah itu gak boleh Gak boleh Kecuali Mungkin namanya Cuma Moh Betul Artinya mau aja Tapi kalau misalnya Namanya Muhammad Gak boleh disingkat Harus komples APD Misalkan Atau misalnya Ada yang namanya APBD Anggaran Dapatan belanja Nah itu singkatan Itu sulit juga Nah itu intinya itu Kemudian Tidak boleh Menggunakan angka Angka Contoh gini mungkin ya Kan ada misalnya Ratu Prameswari Satu Ratu Prameswari Dua Itu boleh Tidak Itu gak boleh Karena disini Ada larangan Kecuali mungkin Yang belakangnya itu Namanya Ratu Prameswari I Ratu Prameswari I Kecuali Kalau mungkin maksudnya Begitu ya Bisa gak kira-kira Coba Intinya dia Yang tadi Dia mudah dibaca Tidak bermakna negatif Dan tidak Multitafsir Kemudian Larangan yang selanjutnya adalah Dia tidak boleh lagi Menjadi ada Tanda bacanya Kalau Daiman dulu itu kan Mumin Di atas ini Kasih tambah Petik gitu ya Nah itu gak boleh Jadi nama itu harus Harus Cuma huruf Huruf saja ya Nah Terus bagaimana Kalau misalkan Apa namanya Sudah terlanjur lah ya Kayak Apa namanya Yang sebelum Peraturan ini berlaku gitu ya Nah kalau misalkan Yang sudah terlanjur Itu ya dimaklumi gitu ya Jadi Peraturan ini Tidak berlaku surut Sebagaimana asas Dari suatu hukum itu Jadi kalau yang sudah Sudah aja Sudah Tidak masalah Cuma mungkin Untuk yang ke depan Itu berlaku Peraturan ini Betul Nah sama Sebetulnya kejadian Di Yang biasa hosting Di Hal pengacara nih Bang Heri Sorry nih Bang Nah Bang Heri itu Dulu namanya satu Heri Nah karena memang Awalnya sebetulnya Kalau Saya waktu itu jadi Saksin Nah karena memang Di aturan ini Itu dibolehkan Bang Kang Dede Untuk Apa namanya Mengubah nama Aturannya diboleh Caranya itu Ya harus Di pengadilan Nah pengajuan Permohonan ke pengadilan Untuk perubahan nama Itu diboleh Nah mungkin ini Salah satu tip juga Bagaimana Cara mengganti nama Yang legal itu ya Jadi Anda mengajukan Permohonan ke pengadilan Mau mengganti Mau menambah Itu bisa Dengan Apa namanya Mengajukan permohonan ke Nanti kalau sudah ada Apa namanya Putusannya itu Bisa dijadikan itu ya Dasar Ya untuk mengubah Seluruh identitas Kita yang ada di Dokumen Kependudukan Cuma mungkin harus Itu dilampirkan juga ya Iya betul Betul Pembuatan dokumen yang baru Iya Kang Lawyer Ya intinya itu Ada Yang kalau saya catat itu Yang terpenting itu Ada tiga Yang mengenai persyaratan Kemudian narangan Kemudian Kalau misalkan Ada penambahan Dan Apa namanya Perubahan nama Itu bisa Dimohonkan di pengadilan Baik demikian Sahabat Halo pengacara Terima kasih kepada Bapak Hari Kurniawan Yang telah memberikan Pencerahan mengenai Peraturan Penggunaan nama Dalam dokumen Kependudukannya Sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 Sekian dari kami Halo pengacara Salam Halo pengacara 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 Halo pengacara